Babun adalah monyet, tapi mereka spesial Ada beberapa hal yang membuat babun spesial Babun adalah monyet berukuran besar Mereka berbahaya, pasukannya banyak, sifatnya agresif Dan kadang mereka berubah jadi sosok pemangsa pengis yang menculik bayi hewan di sekitarnya Bahkan bayi singa atau bayi macan tutul yang notabene adalah pemangsa mereka Babun sendiri tersebar luas di Afrika Dan sebagian hidup di kawasan Asia Mereka mendiami hutan, savana, tebing bepatuan, dan berbagai habitat lainnya Mereka punya menu makan yang beragam Bukan hanya buah atau dedaunan, tapi juga hewan lainnya Sebenarnya babun bisa hidup aman dan terhindar dari ansaman bahaya yang ada di sekitarnya Mereka punya kecepatan Mereka punya nyali Mereka hidup di atas pohon Yang tentunya tidak terjangkau oleh hewan darat yang tidak bisa memanjat Dan mereka juga punya pasukan yang kompak Sayangnya tidak ada tempat yang benar-benar aman di bumi ini Bahaya selalu mengancam dari setiap sudut Bahkan dari sudut yang tidak terduga sama sekali Macang tutul adalah bahaya nyata yang selalu mengintai para babun Macang tutul adalah sosok yang spesial Mereka adalah kucing besar yang jago memanjat Dan mereka cukup betah di atas pohon Ada banyak sekali interaksi antara babun dan macang tutul Kedua hewan ini kadang berebut pohon Berebut wilayah kekuasaan Saling mengancam Saling menyerang Dan pertarungan mereka susah dihindari ketika keduanya bertemu Para babun sepertinya sangat membenci macang tutul Mereka adalah sosok yang sangat membahayakan babun Karena macang tutul memang memburu babun Ada banyak momen Dimana macang tutul menangkap dan memangsa babun Bukan hanya babun kecil Tapi bahkan babun yang berukuran besar Ketika macang tutul menyerang Babun kebingungan untuk melarikan diri Mereka kalah kuat Kalah cepat Kalah nyali Dan mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri Pasalnya macang tutul jago memanjat Jadi kalaupun babun gabur ke atas pohon Maka macang tutul tetap saja bisa memburunya Sebenarnya babun bisa saja melawan balik Saat bersama pasukannya Babun bisa mengibangi macang tutul Tapi tetap saja Ada babun yang akhirnya ditangkap Dan dimangsa oleh macang tutul Singa juga tidak kalah berbahaya dari macang tutul Bedanya Kemampuan singa di atas pohon Tidak sebaik macang tutul Jadi ada kesempatan bagi babun Untuk melarikan diri ke atas pohon Ketika para singa menyerang Singa beberapa kali kedapatan Tengah memburu babun Singa mengejar Menangkap Menggigit Mengalahkan babun dengan mudah Serangan balik dari babun Bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi para singa Saat melawan macang tutul Babun masih berani melawan balik Bersama pasukannya Tapi ketika melawan singa Babun seakan kehilangan nyalinya Mereka akan berusaha menyelamatkan diri Dan hal itu justru memudahkan singa Untuk menangkapnya Anjing liar Afrika Adalah sepasukan pemangsa berukuran sedang Yang sangat berbahaya Ketika mereka bersama kelompoknya Tapi ketika menghadapi babun Anjing liar sepertinya agak berhati-hati Babun bisa membukul muntur anjing liar Dengan ukuran yang lebih besar Dan pasukan yang tidak kalah banyak Babun masih berani menghadapi anjing liar Afrika Tapi tetap saja Ada momen dimana babun kalah Mereka tertangkap Dan harus jadi makanan Bagi anjing liar Afrika Itu adalah akhir hidup yang menyakitkan Bagi para babun Karena mereka akan dimakan hidup-hidup Oleh anjing liar Afrika Haina bukanlah pemangsa Yang terlalu mengicar babun Haina jarang sekali memburu babun Bahkan beberapa kali Haina Dipukul mundur oleh para babun Admin sebenarnya agak heran Apakah Haina memang takut Kepada para babun Atau mereka tidak tertarik Dengan babun Atau mungkin babun terlalu sulit Untuk dikalahkan oleh Haina Tapi ada beberapa foto Yang menunjukkan Haina tangan menenteng Dan memakan babun Tentu saja Itu adalah bukti Yang menunjukkan bahwa Haina Juga sebenarnya doyan Dengan daging babun Tapi sepertinya Mereka tidak terlalu hebat Ketika harus memburu babun Sebenarnya buaya tidak bisa Membahayakan para babun Karena buaya punya habitat Yang berjauhan Dengan wilayah babun Buaya di dalam air Dan babun ada di hutan Atau tebing batu Seharusnya mereka tidak perlu bertemu Tapi seperti yang kita tahu Daratan Afrika Sering mengalami kekeringan panjang Yang lumayan ekstrim Cuaca begitu panas Dan air menghilang Karena sumber air yang ada Malah mengering Pada saat itulah babun terpaksa Mendekati sungai Yang di dalamnya ada buaya Ketika babun mendekat Maka buaya akan coba memangsanya Buaya sendiri tidak peduli Dengan targetnya Entah babun Atau yang lain Ketika mereka mendekati wilayahnya Maka mereka adalah target Yang bisa saja diburu Beberapa babun Harus mati mengenaskan Karena serangan buaya Mereka tidak berdaya Ketika buaya menggigitnya Apalagi ketika buaya menariknya Kedalam air Maka kesempatan babun Untuk selamat Jadi begitu kecil Wartok pernah jadi sosok Yang memberikan akhir hidup Yang menyeksa bagi babun Kala itu Wartok menyeruduk Dan menyerang babun yang terluka Tanpa diduga sama sekali Ternyata Wartok juga memangsa babun itu Itu adalah momen yang langka Karena biasanya Babun dan Wartok Bisa hidup berdampingan Dengan serangan yang terjadi Membuktikan bahwa Wartok adalah bahaya lain Bagi babun Karena mereka bisa saja Memangsanya Gajah sebenarnya Bisa hidup berdampingan Dengan para babun Gajah tidak perlu khawatir Dengan serangan babun Dan babun Juga seharusnya Bisa menjaga diri Tanpa harus mengusik Para gajah Sayangnya para gajah Tidak selalu ramah Pada hewan yang ada Di sekitarnya Dalam beberapa momen Gajah menyerang hewan lain Yang dianggap mengusik Dan salah satunya Adalah babun Beberapa kali Babun harus gabur ketakutan Karena gajah mengejar Dan menyerangnya Itu adalah serangan mengerikan Dari sosok raksasa daratan Apakah hanya mereka Yang membahayakan babun Tentu saja Masih ada sosok lain Yang bahkan lebih Membahayakan para babun Babun adalah hewan Dengan sifat yang puas Dan tentunya berbahaya Mereka bisa saja Melakukan serangan Kepada babun lain Belum lagi Perilaku aneh mereka Yang kadang menculik bayi Dari babun lainnya Dan sayangnya Mereka memperlakukannya Dengan buruk Manusia juga jadi Bahaya lain Bagi para babun Karena dalam beberapa momen Babun diburu oleh manusia Sebenarnya Manusia tidak memakan Para babun Tapi para babun Dianggap sebagai hama Jadi mereka diburu manusia Dengan senjata yang mematikan Babun tidak mampu Menghadapi manusia Dengan senjata mereka Yang mematikan Dan nyatanya Ada banyak babun Yang mati mengenaskan Karena serangan manusia Babun bukan monyet biasa Mereka punya kemampuan Berbeda dari monyet Mereka juga punya kehidupan Yang berbeda dari monyet Tapi mereka tetap saja Menghadapi bahaya Seperti monyet lainnya Babun adalah pemangsa Yang kadang harus turun level Jadi mangsa bagi pemangsa lainnya Mereka harus mengalami Akhir hidup yang buruk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!